Buya Yahya menjawab Anda masih lambat dalam menghafal dan memahami pelajaran Sudah sempat memahami tapi hilang lagi ilmu tersebut Buya Hingga sampai saat ini seakan-akan saya belum mendapat apa-apa dari hasil mondoknya Gimana ya solusinya Buya? Apakah karena Anda terlalu banyak dosa? Syukuran Buya Anda punya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Adil Jika Anda belajar ilmu agama Sekarang kita semua harus tahu tujuannya dulu dong Semua para belajar penuntut ilmu, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah saya ingin berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad Ingin berjuang di jalan baginda Nabi Muhammad SAW Lalu ingin mulia bersama Nabi Muhammad Anda langsung lihat tujuannya saja deh Menjadi seorang alim tapi tidak berkhidmah untuk umat Nabi tidak ada guna Baik Anda menduga Dan dugaan ini sebetulnya benar Bahwasannya dengan ilmu yang banyak Kemudian kita bisa mengajarkan orang Anda khidmah untuk umat Nabi besar nilainya Itu betul Cuma bukan berarti untuk bisa bergabung menjadi pejuang Nabi itu Tidak harus menjadi ustadz saja Wahai santri yang soleh Anda mungkin terkolong orang yang hafal satu lupa dua Oke Susah ngafal Tapi bukan berarti Anda harus gagal dong untuk menjadi Pejuangnya Rasulullah Anda bisa mengambil yang lainnya Tapi setelah Anda uji Anda buktikan kalau Anda ternyata tidak diberi oleh kemampuan dalam berfikir itu bukan karena Allah tidak beri kelebihan kepada Anda Karena Allah telah menyiapkan untuk Anda sesuatu yang mulia Tidak pakai belajar Anda bisa berkhidmah kepada orang-orang mulia Dengan tenaga Anda Bisa jadi orang seperti itu lebih cekatan membantu Maka Anda disana adalah dengan cara khidmah Khidmah bukan menjadi buddha Khidmah itu khidmah untuk siapa? Untuk ulama Bukan khidmah kepada orang kaya Karena kekayaannya berjabat dengan jabatannya Tidak dengan ulama Anda mengabdi kepada beliau Nanti digiring bersama beliau Jadi seperti itu artinya Para santri yang memang dia tidak mampu Jangan semuanya tiba-tiba langsung ngomong tidak mampu Belum pernah belajar Tidak begitu Mencoba, mencoba, mencoba Berarti apa? Anda telah disiapkan oleh Allah Tempat yang mulia Yaitu dengan mengabdi Mengabdi bukan sesuatu yang rendah Jangan dianggap rendah Dari mengabdi ini nanti Sebab cerita itu panjang Kita itu episode kita kan bersambung Bukan saja kita ada di cucu kita Ada di anak kita Sehingga disebutkan Kalau ada seorang Allah Ada seorang laki-laki Yang hidupnya mengabdi Kendiri kepada ulama Dia tidak jadi ulama Dia disifatkan sebagai orang bodoh Tapi ternyata Allah sayang Muncul dari cucunya Orang yang bakal menjadi orang alim Yang akan bisa menersyafat kepada ayahnya Jangan ragu itu Memang saat ini Sebagai seorang Ahli khidmah kepada gurunya Tidak ada nilainya Tidak disebut ustad Tidak ada ini Ketulusanmu dipandang oleh Allah Sehingga disebutkan oleh para imah Bahasanya Termasuk Kisah Abu Yusuf dan banyak Ulama-ulama besar itu Ternyata Menjadi ulama besar Karena apa? Berkat Kecintaan ayah handanya Kepada seorang alim dan penuntut ilmu Sampai dikisahkan Abu Yusuf yang lain mengatakan bahasanya Aku menjadi orang alim ini Karena ayahku orang kaya Nampak urusannya Bisa menyukulahkan ke Ashar Ke Ashar Ke Ahkof Ke mana Negara-negara luar Oh bukan Bisa mengirim ke tempat-tempat luar negeri Bukan Ayahku itu orang kaya Dan dengan kekayaannya Beliau sangat mencintai penuntut ilmu Jadi uangnya dihabiskan untuk penuntut ilmu Oh gitu Kalau sekarang kan enggak Aku bisa begini Aku orang itu aku kaya Kenapa dengan kaya? Bisa memberikan fasilitas Kepada mengundang guru privat Bukan itu Ternyata di saat orang tuanya Mengabdi kepada para penuntut ilmu Allah balas Anaknya jadi Kalau enggak cucunya Kalau enggak cucu Cucunya Pokoknya harus nyambung nanti kepada kakeknya Makanya yang selama ini berkhidmat kepada para ulama Para penuntut ilmu Tunggu nanti Mungkin kita sudah di alam baris Sudah melihat Ternyata cucu kita mengirimkan pahala yang terus mengalir Seperti itu Jadi maksudnya Jangan butuh sasa anak soleh Kalau kamu susah menghafal Jangan menghafal Sebab orang bisa Surah menghafal pelajaran Tapi bisa Bekerja yang semangat Untuk menyenangkan guru Membantu Mengkhidmah kepada guru Dan seterusnya Mungkin ada bakat berkebun Mungkin anda begini Khidmah untuk guru Jadi di mana Di suka bumi ya kepada guru anda Silahkan berkhidmah Mulia anda bersama beliau InsyaAllah seperti itu Wallah alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati